Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome again di channel aku Lucky Tarot MS Selamat pagi semua Oke, hari ini aku membacakan untuk Message Daily Terima kasih untuk para netizen yang sangat menyukai Bagi yang menyukai aja ya Message Daily aku, terima kasih Dan Alhamdulillah Allah berikan 90% readingan aku Cepat atau lambat Itu hak Allah ya Aku hanya sebagai perantara aja Ngebuka energi Ya kalau untuk terjadi atau enggaknya itu Kembali lagi Kita tiakinannya kepada Allah Dan kita minta lagi kepada Allah Apa yang kita tonton Jadikan ini sebagai payung sebelum hujan Dan hindari sesuatu yang tidak baik Yaitu dengan mendekati Kepada Allah atau Tuhan kita masing-masing Oke Kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing Agar apa yang kita inginkan Insya Allah tercapai Dan diampuni dosa kita Dan diberikan yang terbaik oleh Allah Membaca doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Oke kita mulai ya Message Daily Pesan darinya Insya Allah ini bisa reshanit Dan membantu kita semua ya guys Oke Oke Nanti ya aku betulin dulu kartunya Oke kita mulai ya Pesan darinya Siapa saja yang kalian dealkan Insya Allah ini bisa reshanit Dan mengambil energi di bawah alam sadarnya mereka Oke Pesan darinya Wow Karma put us to take on path life now Kemarin ini keluarnya terbalik ya Sekarang Upgrade Time will tell us how big you love me Oh my god And Let's see what happen next between us Aduh Kenapa jadi terbalik ya Energinya Kemarin kan dia gak mau ya Sekarang dia menyadari Coba dia menyadari Kita lihat Fokus on my career only You always into my dreams in every night Hey Don't push me to love you again Jadi ini orang sebenarnya Labil ya Kalau aku bilang labil banget Karena terkadang dia menyadari Terkadang dia enggak Ya Disini aku lihat Dan Ya Dia sebenarnya masih memimpikan kita nih Di dalam tidurnya dia Setiap malamnya Dan Jadi hanya menunggu waktu aja Ya Untuk bisa melihat seberapa besar cinta kita sama dia Dia juga hanya melihat waktu Ya Apa yang akan terjadi selanjutnya Terhadap kita Hubungan ini dengan dia Karena saat ini Dia fokus kepada karirnya dulu ya guys Ya Sebenarnya dia bangga kok Bangga banget Punya kita Dan mamanya kangen Dan I had the situation I shot old Old drama Kemarin kan terbalik ya Waktu itu ya Sekarang enggak Tapi Dia coba untuk Memahami tentang situasinya Karena kenapa Mamanya ini Kangen dengan kamu ya Bisa jadi mamanya Coba nasihati dia Kalau Ya sebenarnya Dia tuh harusnya bangga Punya kita Ya Disini So guys Dia coba memahami tentang pembayaran karma ya Saat ini Ini yang aku lihat Dan Ya Dia coba untuk Membayar karmanya sendiri juga ya Kemarin kan dia enggak mau membayar karma ya Ini aku coba Tarik energinya ya Karena Wah 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 Sorry guys Terbang Aduh dunia Aduh sorry guys Aduh Oke Ya Disini aku lihat Karena Dia harus fokus Harus mengambil Kehidupan baru Yaitu dengan kejelasan yang harus dia lakukan Dan Disini aku lihat ya Dia memang harus Bisa menemukan Ini ya apa namanya Kemenangannya dia Ya Kejelasan dari mental dirinya Yaitu pembayaran karma Dan juga dia harus Mempunyai ide baru Untuk membayar karmanya Dengan cara apa Disini aku lihat Memang dia harus Mengendingkan Ya Tentang Karma ini ya Dengan cara ya Menjelaskan Kejujuran ya Dengan kita disini Atau dia harus fokus Membayar karma Baru dia menjujurkan Ini bisa Ya Kita lihat Time will tell us Tells How big you love me Let's see what happen Next between us Focus only my career You're always into my dreams Don't push me to love you again Ini masih labil ya Why he said Don't push me to love you again Kartunya gak enak guys Ya Dia coba untuk Membatasi dirinya Karena dia cemburu disini Ya Dan dia merasa kehilangan kita Karena Ya kita coba untuk Memanipulasi keadaan juga Perasaan kita Dia Ya Ya The bottom of the decade disini Dia stress Kenapa banyak penyesalan Kecewa ya Dari permainannya dia Yang selalu banyak option Ya Dari twin flames nya Dan selalu memberikan Janji manis Ya Dengan Orang yang dirahasiakan Tapi ternyata dia kecewa Ya Kecewa disini Karena dia selalu menanamkan harapan Demi kepuasan Demi Petualangannya dia Ya disini Dikecewa sendiri ya Disini Dan kehilangan kesempatan Untuk masa depannya yang lebih baik So disini aku lihat Ada The ace of sword The knight of sword Four of pentacles Ten of cups And Ace of Pentacles Dan Eight of sword So aku lihat disini memang Ini hanya menunggu waktu yang tepat ya Untuk bisa Kembali lagi Dan dia coba Dia maunya gini loh Kita yang berperang Dia enggak Maunya dia gitu Dan You can time will tell Jadi dia maunya kita memperjuangkan Tapi ternyata Dia masih menyimpan Mempertahankan hubungan kita Karena let's see what happen next between us So dia still stuck ya Masih stuck Ya Masih stuck dengan Perasaannya dia ke kita Dan dia juga masih Stuck dengan isunya di masa lalu Dia masih mempertahankan kok Ya tentang kita Tapi memang disini dia hanya fokus Pada karirnya dulu Ya karena dia ingin ada kebahagiaan Ingin ada Pernikahan disini Ya Dan you always into my dreams In every night Karena dia memimpikan dengan kita ini Mempunyai hubungan yang lebih stabil Sukses disini Kenapa dia bilang Don't push me to love you again Karena dia stress dengan drama Yang dia buat sendiri Depresi Merasa di teror Merasa di teror Gak happy Makanya dia disini Banyak kecewa sendiri ya Dari Janji-janji manisnya dia Ya Dan dia coba fokus Untuk memperjuangkan kembali Mempertahankan kebahagiaannya kita Untuk bisa Recancelation Ya Mempunyai kehidupan yang stabil Tapi dia depresi Ya Tentang drama yang dia buat Makanya dia gak mau Untuk mencintai siapapun dulu Disini Ya Ini yang kulihat seperti itu Bisa kita lihat Clarify-nya Ya Jadi ada pembayaran karma ya Makanya kalian tidak saling komunikasi Dan juga ada break Ya Ace of Cups Kita lihat Clarify dari Knight of Swords Three of Pentacles Wow See You see that Ace of Pentacles You see They wanna come back guys They want to come back But they still label 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 Masih labil See Depresi Stress sama orang ketiga Oke Kita ada Disini See Mereka tuh Dia tuh drama ya Konflik batin loh Dalam dirinya Tuh Banyak kekecewaan Dari apa yang dia pertahankan Untuk menjaga jarak Terutama untuk union ya Dia ingin meninggalkan Kompetisi Tapi dia banyak kecewa Ya Dia sebenarnya Ingin kembali Dia memantau kalian nih Ya Memantau Tapi dia coba Memantau gimana untuk kembali Tapi dia ego Ya Menjaga jarak Karena Dia ingin meninggalkan Rasa kecewanya dia Dengan memendam perasaan Tapi dia konflik batin Banyak drama Dalam perasaan dia Kenapa Karena melihat kita Sudah sukses Bisa Dewasa Dan bisa memegang janji Dan bahkan kita juga Memegang keuangan yang stabil So disini aku lihat Ya Ya Karma Karma nya dia ya Karma kita sebenarnya Dia juga merasa Dia harus mengendingkan Cinta barunya ini Karena banyak drama Yang dia Hadapi Terutama tentang Keuangan Dan kolaborasi Di antara Mereka Dan kita Walaupun kita Udah gak komunikasi Tapi dia merasa Masih harus kembali Ke kita Karena Ya Dia masih banyak isu ya Trust isu juga Dengan orang ketiga Terutama Yang diisukannya itu Adalah kita Kenapa Dia masih mempertahankan kita Karena melihat kita ini Sudah Kuat Memaafkan Makanya dia mempertahankan kita Seseorang yang Tegar Dan juga semangat Dalam mencari kehidupan Memaafkan Dan melupakan Segala permasalahan Isu-isu Makanya dia pengen Kembali dengan kita Sekarang dia coba Untuk fokus ya Pada karir Kenapa Karena dia ingin kembali Ingin adanya Pengalaman hidup Dan the journey nya Dengan kita Dengan menikah Ataupun union Tapi disini Ya Yang dia lihat disini Adalah you always Into my dreams Ya karena dia Masih menginginkan Kembali Ya memulai Sesuatu yang baru Dengan kita Lebih stabil Ya makanya Dia hanya bisa Bermimpi dulu nih Tentang kita Kenapa dia bilang Jangan mencintai Jangan paksa aku Untuk mencintai kamu Karena dia lagi Terikat dengan orang ketiga Dan dia banyak drama Dengan orang ketiga Banyak pertengkaran Yang mereka hadapi Bahkan disini Menjadi kutukan Buat dia Dari orang ketiga Dan Yang kulihat Dia depresi ya Dari orang ketiga Stress banget Bahkan Dia juga merasa Terperangkap ya Dari Orang ketiga ini Dan Dia juga menjadi orang yang Tidak mendapat Bantuan ya Terutama Dia stress tentang Spiritual juga Tentang Bijaksananya dia Dan yang kulihat Memang dia Menjadi orang Yang merasa Dipenjara ya Dari rahasia Yang dia simpan sendiri Dari orang ketiga Dan yang kulihat disini Memang Dia kan mengendingkan Hubungan ini ya Adanya Komunikasi yang Tidak Tidak sejalan Dan Dia bisa aja Fokus untuk kembali Sama kita Bisa Ya Tapi memang Dia inginkan hubungan ini Karena ada orang ketiga Cinta baru Ya Di antaranya Kalian adalah Long distance Sehingga Ini membuat Banyak drama Argumentasi Dan dia stress Depresi Pada akhirnya Ya dia memutuskan Kolaborasi Dengan orang ketiga ini Ya Dengan orang ketiga Dengan harapan Akan ada kesuksesan Ya kemakmuran Dan juga Ada Apa namanya Hasil yang lebih Lebih dari yang Dia harapkan Ya Dan dia juga Ada suatu Perhatian Lebih Ya dari orang ketiga Karena Satu sisi kita Long distance Itu yang membuat Dia merasa Kekurangan Tapi pada Akhirnya ya Dia coba Mempertahankan Hubungannya Dengan orang ketiga Ini Isu-isunya Ya Karena uang Ya Karena keuangan Dan dia juga Masih ada Trust issue Tentang keuangan Ya Pada akhirnya Dia ingin kembali Dengan kita Karena melihat Kita sudah Kuat Ya Sudah Menata Masa depan Sudah dewasa Energetik Dan juga Berani Bahkan sudah Optimis Ya Tentang Masa depan Kita sendiri Ini membuat Dia ingin kembali Makanya dia Bangga Memiliki kamu Ya Disini So Aku lihat Memang dia Coba untuk Fokus juga ya Tentang The journey-nya Yaitu Dengan cara Dia banyak drama Juga Dengan orang ketiga Disini yang aku lihat Dan Kenapa Karena masih Mempertahankan Tentang Isunya Di masa lalu Ataupun Orang Di masa lalu Masih Menyimpan Rahasia Yaitu Tentang Kamu Rahasia Tentang Dia ingin Kembali Dengan kita Ya Disini Dan dia Merasakan Ingin adanya Kebahagiaan Sebenarnya Dengan orang Baru Tapi Depresi Yang dia Dapat Stres Dengan orang Baru Karena Banyak drama Adanya Orang ketiga Lagi Di antara Mereka Terutama Tentang Keuangan Dan Dia juga Stres Merasa Diteror Karena melihat Kita sudah Sukses Mempunyai Keuangan Yang stabil Bahkan Menjadi Orang Yang Energetik Dipercaya Orang Bahkan Menjadi Orang Yang Optimis Disini Ini Ini Membuat Dia Stres Merasa Teror Nggak Happy Ya Pada Akhirnya Dia ingin Kembali Dengan Kita Ini Yang Aku Dapat Ya So Guys Aku Harap Ini Bisa Reshanid Untuk Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Dan Di Channel Aku Laki Torot MSN Take care of you Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh